Oke, jadi dengan keluarkannya surat edaran Kak Orly tentang hate speech atau ujaran kebencian, itu sebenarnya bagi kami kontras ada kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihannya tentunya bahwa hingga saat ini belum ada satu aturan hukum yang spesifik mengatur tentang ujaran kebencian itu sendiri. Jadi memang masyarakat SITU sudah sejak lama membutuhkan ada satu aturan hukum yang bisa menjadi pedoman bagi aparat kepolisian di lapangan untuk mengatur bagaimana tindakan-tindakan yang berujung pada provokasi maupun ujaran kebencian. Nah, tapi sayangnya ada kelemahan dari surat edaran ini karena Kak Orly memasukkan pasal-pasal maupun aturan hukum yang semestinya tidak ada di dalam hate speech. Sebenarnya kan tidak bisa. Terkait dengan hate speech itu juga cukup rizir ya bahwa tidak bisa sembarangan orang kemudian dikenakan dengan pasal terkait dengan ujaran kebencian. Kalau misalnya kita lihat dari aturan kebencian kursi politik, misalnya hate speech itu harus memuat beberapa hal. Misalnya satu, niatnya seperti apa, niat orang menyampaikan hate speech itu seperti apa. Yang kedua, terkait dengan konten atau isi dari ujaran kebencian tersebut. Karena kalau kita lihat sebenarnya hate speech itu tidak selalu dalam bentuk ucapan, misalnya dari gambar, karekatur, tulisan, dan sebagainya yang memang memuat ajakan pengusuhan atau ajakan untuk melakukan kekerasan, yang terakhir adalah terkait dengan siapa yang bicara. Jadi kalau sekarang saya melihat banyak orang yang juga salah kaprah terkait dengan apa itu hate speech. Jadi sehingga kemudian ketika ada orang benci dengan orang lain yang lainnya, kemudian dia bisa memakai surat edaran ini untuk mendesak polisi untuk mengusur kasus kecewaan kebaik, misalnya. Padahal itu sama sekali yang tidak sesuai dengan maruah dari hate speech itu sendiri. Jadi kalau yang bicara adalah orang biasa, itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai hate speech. Tapi ketika yang bicara adalah presiden, menteri agama, atau orang-orang yang punya kenar pada tokoh agama, misalnya itu kelemahan dari surat edaran ini, sayangnya dalam surat edaran dimasukkan pasal-pasal maupun melatang buku yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hate speech. Misalnya pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan juga dalam surat edaran ini dimasukkan terkait dengan pencemaran apa baik, pencemaran berita bohong, penghinaannya itu sama sekali jauh dari maruah hate speech. Bagaimana yang terteragangan dari surat edaran tersebut tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan di lapangan. Jadi seperti misalnya satu, akan ada misinterpretasi. Saya pikir ini bukan akan ada, tapi sudah terjadi misinterpretasi bagi masyarakat. Dalam hal ini juga khususnya penegak hukum sebagai kepolisian dalam menerjemahkan apa masuk dari hate speech atau ujaran kebencian tersebut. Karena kemudian orang lebih fokus memakai surat edaran tentang hate speech ini terhadap kasus-kasus yang mengatanya hanya sekedar penghinaan kecemaran nama baik atau defamation. Dan ini harus dipahami bahwa defamation atau kecemaran nama baik adalah dua hal yang berbeda dengan hate speech atau ujaran kebencian. Yang kedua, tentunya dengan salah kaprah dengan pemasukan pasal-pasal yang tidak perlu dalam sekedar edaran. Dari surat edaran ini juga tidak ada definisi terkait dengan hate speech itu sendiri. Sehingga dikhawatirkan ketiadaan definisi tersebut akan mempersulit anggota-anggota kepolisian. Sebenarnya ketika di lapangan, jadi seperti misalnya akan berdampak banyak hal. Satu, misinterpretasi apa itu yang dimaksud dengan hate speech atau ujaran kebencian gitu ya. Karena kemudian sekarang ini lebih banyak orang menggunakan surat edaran ini guna mengkriminalisasi seseorang dengan alasan misalnya menuliskan sesuatu di sosmed dan itu mencemarkan nama baik seseorang. Yang sebenarnya itu bukan bagian atau maksud dari penindakan hate speech itu sendiri. Yang kedua dan empatnya tentunya terkait dengan pemberangasan freedom of expression atau kebebasan berekspresi. Karena kemudian ke depan orang akan takut untuk menyatakan pendapatnya, pikirannya atau menuliskan sesuatu, opini di sosial media. Karena mereka akan takut untuk dikriminalisasi dengan perbuatan tidak menyenangkan maupun pencemarkan nama baik gitu ya. Dan yang lain adalah ini akan menjadi satu saya pikir kehilangan marwah dari surat edaran terkait dengan hate speech itu sendiri. Jadi bagaimana tidak hate speech itu sebenarnya kan sesuatu yang memang harus ditindak oleh anggota kepolisian dalam hal ini ketika ada dugaan terkait dengan ujalan kebencian atau penghasutan terhadap kelompok-kelompok tertentu, baik suku, agama, golongan, atau bahkan orientasi seksual. Seperti misalnya teman-teman LGBT yang selama ini selalu menjadi korban diskriminasi gitu ya. Dan saya pikir pelaku-pelakunya memang harus ditindak dengan surat edaran ini yang menjadi satu pedoman bagi anggota kepolisian di lapangan. Tapi saya pikir jika Kapolri masih memasukkan pasal-pasal atau undang-undang yang memang tidak daruh fungsinya sama sekali dengan hate speech. Atau seperti contohnya defamation itu sama sekali tulik aduan yang tidak ada kaitannya dengan hate speech. Saya pikir ini kalau polisi atau Kapolri mau merevisi surat edaran ini dengan menghapuskan pasal-pasal yang tidak perlu, saya pikir surat edaran ini akan bekerja sangat efektif di lapangan. Terima kasih.